Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, hadir pada acara Bandung Yes 2019 yang Enterpreneur Summit di Gedung Sabuga, Bandung. Di depan para kaum milenial, Sandiaga berjanjikan membuka peluang usaha untuk para kaum muda di Jauh Paran. Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, hadir pada acara Bandung Yes 2019 yang didampingi mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Kedatangannya bukan untuk kampanye sebagai Cawapres 02, tapi sebagai narasumber untuk memberikan pengalamannya sebagai pengusaha yang sukses. Dalam acara tersebut, Cawapres nomor urut 02 ikut berjoget di atas panggung bersama para kaum milenial. Selain Sandiaga Uno, hadir beberapa pengusaha lain yang tergabung dalam HIPMI seperti Ferry Cristianto, Ruben Onsu, Ria Ricis, Ferry, serta Deswita Maharani. Dalam sambutannya, Sandiaga Uno mengaku Jawa Barat berpotensi besar untuk membuka peluang kewirausahaan bagi kaum milenial. Nah, Indonesia butuh energi cinta para milenial. Dengan modal kreativitas dan inovasi, kita menembus batas problem kekinian. Mencipta masa depan, dan bukanlah cara terbaik meramalkan masa depan adalah dengan menciptakannya sejak hari ini. Setuju gak? Sandi mengatakan, membangun lapangan pekerjaan dan membuka kewirausahaan bagi kaum milenial bertujuan menekan angka pengangguran di Jawa Barat.